Sebelumnya, di pertandingan UI lawan UIN. Doraemon kucing langka jalan-jalan ke Jakarta, kami dari UIN Jakarta, emang UI bisanya apa? Di tahun 2020, pemerintah RI menetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Kominfo sempat blokir beberapa platform karena tidak mendaftar PSE. Tapi, apa? Kepanjangan dari PSE. Dengan kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita jadi makin tahu banyak hal. Tapi, apa kita makin tahu tentang Indonesia? Saya host Kalanjovara Lopez dan selamat datang di TWK. Tes, wawasan, kebangsaan! Hari ini, di TWK Season 2, kita ada Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro! Munhas, apa kabar? Dede, Tanisa, dan Dibon, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waktu itu kalian di video bilang mau ikut TWK, karena why not? Kenapa nggak buat dicoba? Bener, mereka juga pernah bilang untuk why not lho. Sama kita. Sama ya? Jadi pantas ya kalian dua, pantas, cocok. Cocok ya, unhas lawan undip, cocok ya? Oke. Sevin, Sofyan, dan Sharon kok S semua? Sevin, Sofyan, Sharon. Kita emang dipersatukan gak? Kalian dipersatukan? Karena S itu kayak. Kalian tiga anak Bekasi yang dipersatukan di Semarang, S juga. S juga. S, 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 S. Tapi Kak Jo, itu S udah ditakdirkan Kak Jo. Kenapa? Karena S itu sudah dipastikan menang Kak Jo undip. Menang tuh MC, gak masuk. Jangan salah dong. Jangan salah dong. Karena gue dukung UNHAS. Universitas hasil terbaik. Tapi, tapi, tapi undip. Universitas dipastikan menang. Kita lihat saja. Sebelum gue lanjut ke anak-anak undip ya. Yang berbeda juga di musim ini adalah tim kreatif kita juga akan kita sorot. Guys, ada tim kreatif kita, Angel, Verdi, dan juga produser kita, eksekutif produser kita, Andreas. Oke, undip. Kalian fakultas apa? Pertanian. Pertanian? Kalau aku beda sendiri, Kak. STR, terapan. Dari vokasi. Tapi jurusan teknik sipil. Teknik sipil, ya? Teknik perancangan sipil. Eh, teknik infrastruktur sipil. Teknik infrastruktur sipil. Oke. Pertanian juga? Ya, pertanian juga. Oke, kalau kalian tadi fakultasnya? Sama. Manajemen. Manajemen semua. Manajemen semua. Manajemen. Oh, siap. Oke, ada yal-yal nggak? Masing-masing tim? Ada, ada. Gue udah coba yal-yal dulu dari Unhas. Coba yal-yalnya gimana nih? Universitas Asandadin. Unhas. Ewa. 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 Undip, silahkan yal-yalnya. Ayo, satu, dua, tiga. Sing tenang. Sing slow. Warga tembalang. Pasti menang. Undip. Jaya. Undip, undip, undip. Jaya, jaya, jaya. Sudah jelas, sudah jelas siapa yang menang. Sebelum kita mulai bapak pertama, untuk menentukan siapa yang mulai, kita akan ada sebuah permainan tradisional. Nah, permainan tradisionalnya akan ditentukan dengan roda keberuntungan kita. Oke. Coba, mana roda keberuntungan? Let's go. Sud, tem. Ada yang tahu suten apa? Sweet. Sweet. Sweet? Sweet? Nggak, saya jawab. Seluruh jauh. Seluruh jauh. Sweet jawa. Oke. Satu perwakilan dari setiap universitas nih. Silahkan maju ke sini. Untuk sweet. Menentukan siapa yang mulai. Oke, Sofian dan Dede. Tepuk tangan lu dong, Sofian dan Dede. Oke. Soalnya, ada. Satu, dua, tiga. Oke. Kelingking ketemu jempol. Kelingking menang dong. Semut. Lawan gajah ya. Oke, selamat. Undip. Kalian nentuin siapa yang mulai duluan? Kalian atau mereka? Karena kita menang, pasti kita duluan. Siap. Undip yang mulai. Mas. Langsung aja kita masuk ke babak pertama. Waktu Indonesia Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Undip, silahkan pilih satu provinsi. Kita pilihnya Maluku, Kak. Kalian kenapa nggak pilih Jawa Tengah aja dulu gitu dari Undip? Maluku. Maluku. Siap, strategi. Mental pemenang susah. Oke. Mental pemenang. Strategi. Strategi. Baik, pertanyaan untuk Maluku adalah film yang berlatar belakang tentang impian mengharungkan nama Maluku lewat sepak bola di tengah terjadinya konflik agama yang diperankan oleh Chico Jericho. Berjudul. Chico Jericho. Kenapa muka kalian bingung? Ini gampang banget loh. A, cahaya dari timur, B, Garuda di dadaku, C, Laskar Pelangi, D, Denias. Yang B, Garuda di dadaku. Dilok. Garuda di dadaku dimainkan oleh Chico Jericho dan film ini tentang Maluku. Mengharungkan nama Maluku. Oke. Kita cek dulu apakah jawaban Undip benar? Sumpah. Andreas. Andreas, Andreas lu harus lihat. Apakah ini yang dipastikan menang tuh kayak gini? Oke, berarti langsung dilempar ke Unhas. Filmnya adalah? Cahaya dari timur. Cahaya dari timur. Coba kita cek jawabannya. Let's go. Ayo tuh. Lihat, Unhas. Hasil terbaik. Kalian tuh ketipu tadi bolanya ya? Iya. Dia kan udah ngebahas bola ya? Jadi Garuda di dadaku beda, beda film. Cahaya dari timur siapa yang main selain Chico? Ada Syafira Um, Adurahman Arif, Aufa Asegaf, dan ada yang unik ke Jodha disini. Apaan? Mereka juga pake aktor anak-anak asli Maluku. Cakep banget, Cahaya dari timur. Iya. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton. Berarti sekarang Unhas. Silahkan pilih satu provinsi. Kita udah diskusi. Jadi kita mau pilih yang kecil dulu, Bali. Bali. Karena orang Bali kan? Satu orang Bali kan? Dede kan orang Bali kan? Oke, pertanyaan untuk Bali adalah. Desa Trunyan di Bali memiliki sebuah tradisi yang sangat unik. A. Membakar mayat dengan kepala sapi. B. Tidur di pagi hari beraktivitas di malam hari. C. Membuat patung dari kulit manusia. D. Meletakkan mayat begitu saja. Dede ini mukanya sangat pede sekarang. Duh tau jawabannya apa? Kasih yang lain lah. Diskusi dulu, diskusi dulu, diskusi dulu. Pura-pura diskusi aja dulu. Apa ya? Apa ya? Salah kok pura-pura diskusi. Karena mereka udah tau mereka jadi pasti benar. Oke, berdasarkan hasil diskusi kita, Kak. Iya. Kayaknya D. Meletakkan mayat begitu saja. Meletakkan mayat begitu saja. Oke. Kita cek dulu dari log D. Jawabannya adalah... Mayat di desa ini tidak dikubur tapi tidak berbau loh. Trunyan adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jenasah di desa Trunyan hanya diletakkan dan ditutupi dengan kain putih. Walaupun begitu, jenasah tidak menimbulkan aroma bau busuk dan tidak dihinggapi oleh serangga. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tarumenyan, pohon yang mengeluarkan wangi harum dan mampu menetralisir bau busuk mayat. Desa ini memiliki tiga sema atau kuburan yang diperuntukkan bagi tiga jenis kematian yang berbeda. Yang pertama jenis kematian wajar, lalu kematian tidak wajar, dan yang terakhir adalah kematian muda. Undip, silakan satu provinsi. Jawa Barat. Oke, pertanyaan untuk Jawa Barat adalah... Di antara pilihan berikut ini, yang bukan merek lokal dari Bandung adalah... A. Dieksekutif B. Eiger C. Erigo D. Matoa 30 detik, silakan dirembuk. D. Matoa D. Matoa Sudah matua tuh jam tangan yang kayak terkenal dibuat dari kayu-kayu gitu keren lho matua oke unhas jawabannya adalah eger-eger erin Yeager oke ini udah lock ya udah di-lock ya ini pertanyaan ini lock udah lock apa belum ya kalian tinggal nentuin udah lock atau belum kalau belum deh belum belum berarti jawabannya barusan diskusi soalnya di eksekutif di eksekutif lock oke di eksekutif coba kita lihat jawabannya bener atau salah aduh unhas unhas udah ganti masih salah dek dek itu kedua pilihan yang keampil itu dua-duanya salah jawabannya adalah erigo erigo tuh brand dari depok oh bukan bandung gak erigo itu brand depok orang depok tepuk tangan lo dong orang depok banyak loh banyak loh bener kan erigo dari depok kan betul jadi di asal muhasal erigo itu awalnya dibentuk dari studio kamar salah satu apartemen di depok jadi bener-bener berasal dari depok mereka bener-bener brainstormingnya disitu gitu kita sekarang berarti ke unhas unhas silahkan satu provinsi udah Jawa Timur Jawa Timur pertanyaan untuk Jawa Timur adalah novel 5 cm dijadikan sebuah film dan mengambil latar tempat sebuah gunung di Jawa Timur gunung tersebut adalah Semeru Arjuno Bromo atau gunung Rauh 30 detik misalnya Rauh masih gini gak? ya kan ya? kalau Bromo gak mungkin kalau Bromo gak mungkin Bromo gak mungkin Bromo gak mungkin Rauh 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 masih ada 15 detik yaudah coba ya ada dua pertanyaan tentang film udah keluar ya sudah 15 detik oke 10 oke udah kak oke diskusi kita hasilnya gunung Semeru gunung Semeru Semeru oke kita lock Semeru apakah salah atau benar ngeret banget Unas Unas keren banget oke ayo dong undip comeback dong comeback ya oke undip satu provinsi oke Jawa Tengah kak Jawa Tengah oke ada pemain sepak bola timnas Indonesia yang sedang bermain di Liga 2 Jepang nama timnya adalah Tokyo Verdi siapakah pemain bola ini? Evan Dimas Asnawi Egy Maulana Fikri atau Pratama Arhan Asnawi di Korea Asnawi Korea Asnawi Korea hmm B oke 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 kalian yakin ya Pratama Arhan oke kita cek jawabannya Pratama Arhan wuuhu poin pertama mantap ya tadi kayak yakin banget loh Pratama Arhan yakin banget yakin banget ya yakin banget ya ini cewek-cewek pada tau yang Asnawi di Korea Asnawi di Korea oke Unhas silahkan satu provinsi Sulawesi Selatan wuuhu siap oke Sulsel ini seharusnya gampang ya guys siapakah gubernur Sulsel saat ini? A Andi Sudirman Sulaiman B Nurdin Abdullah C Amir Syamsuddin D Agus Arifin Numang gubernur saat ini gubernur saat ini gubernur saat ini saat ini saat ini iya saat ini ini banget ini banget nih lagi ngejabat banget banget lagi kerja oke Uner siapa? hukumannya A Adi Sudirman Sulaiman yakin bukan yang lain yakin lagi kerja kan lagi kerja? lagi kerja banget oke A bener atau salah gak mungkin kalian salah dong gubernur kalian sendiri kan ini baru dia soalnya baru masuk iya baru masuk iya iya menggantikan yang kemarin yang kemarin bener sekali oke oke undeep silahkan satu provinsi Jakarta Jakarta DKI Jakarta Oke pertanyaan untuk DKI Jakarta adalah Gedung tertinggi di Jakarta adalah Ada Gama Tower Trinity Tower Benny 46 Atau Treasury Tower Yang mana Silahkan diskusi 5 detik Trinity 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 Tower Kita cek Jawabannya Bukan Trinity Tower Unhas Jawabannya adalah Gama Tower Coba kita cek apakah Gama Tower Gama Tower Wow Pernah pernah ke Gama Tower Gak pernah Oke Unhas Provinsi terakhir kalian Di bapak ini Bapak Bukan bapak Bukan bapak Boleh Sulawesi utara aja Sulawesi utara Sulawesi utara Sulawesi utara Pulau Myangas adalah salah satu pulau terluar Indonesia Pulau ini Berbatasan langsung dengan negara Malaysia Singapura Filipina Atau Australia Beliau Diskusi dulu Diskusi dulu Silah Bebas kalo mau jawab kalo PD Filipina Kan kalo Malaysia sama Singapura Filipina C Filipina Jauh banget bukan Malaysia nih Malaysia kan deket kita nih Bukan Malaysia Yakin Ya yakin Udah Oke Filipina Kita cek apakah jawabannya Filipina Benar banget Pulau Myangas adalah salah satu daerah di Sulawesi utara Pulau ini bahkan lebih dekat dengan Filipina loh dibandingkan dengan Melongwane ibu kota kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi utara Dari Melongwane Miangas berjarah sekitar 110 mil Dan dari Menado sekitar 320 mil Sementara jarak Miangas ke Davao Filipina hanya 48 mil Oke kita udah sampai akhir babak pertama Dan di akhir babak ini skornya adalah 6 poin untuk Unhas Dan 1 untuk Undip Semangat Undip Semangat Undip Ini babak 1 Babak 2 Babak 3 kan poinnya 2 Poinnya 3 bisa ngejar kok Ini sering terjadi Baiknya ngejar di babak berikutnya ya Oke Sampai ketemu di babak berikutnya Waktu Indonesia tahu Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu Tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih 1 provinsi terlebih dahulu Apabila terdapat pulau atau kluster dengan 1 warna dominan tanpa warna tim lawan Tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan Di babak ini kalian juga bisa milih provinsi yang udah punya lawan Tetapi harus merelakan salah satu provinsi kalian Kalau kalian pilih provinsi lawannya Oke Ingat rebutan Silahkan pilih satu provinsi Undip Pilih provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat Kalian pilih provinsi NTB NTB Oke Oh mereka nih mulai strategi nih Bali, NTB, Maluku udah keliatan nih strateginya Oke siap Pertanyaannya adalah Siapa Menteri Ekonomi Indonesia? Siapa Menteri Ekonomi Indonesia? Kalian duluan undip Menteri Ekonomi Men Kalo Menteri Ekonomi Ya bukan Erlangga Ekonomi Oke Kalo Menko Ekonomi Adalah Erlangga Hartarto Bapak Erlangga Hartarto Itu gak salah Tetapi itu adalah jawaban yang benar Dua poin Jadi Sebenernya gak ada Menteri Ekonomi Adanya Menteri Koordinator Perekonomian Bener Dua poin Untuk Undip Wuh Itu pertanyaan jebakan gengs Kalian dapet provinsi NTB Dan juga Sumatera Barat Akan menjadi warna merah Oke Pertanyaan kedua Di babak wita Silahkan pilih satu provinsi dulu Kita milih Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Oke Aceh Aceh Oke Kalimantan Selatan dan Aceh Pertanyaan Kedua Adalah Putri Indonesia Adalah salah satu kontes kecantikan nasional Pemenang dari Putri Indonesia Akan menjadi perwakilan Kecuali Miss World Miss World Pertanyaan Pede banget Kenapa pernah punya gebetan gitu Masuk Miss World Pernah Wow siapa 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 Dua poin untuk Unhas Pertanyaan ketiga Silahkan pilih satu provinsi Sulawesi Barat Sulbar Sumatera Selatan Sulbar dan Sumsel Sulawesi Barat Sumatera Selatan Oke Pertanyaan ketiga Ini adalah pertanyaan yang majemuk ya guys ya Gelar Gue gak siap Ini kayaknya beda dari season 1 Oke Gelar untuk lulusan S3 Tadi siapa yang duluan Mereka Gunas Oke Gelarnya adalah Doktor Doktor Itu kalo Ditulis gimana itu singkatannya D-R D-nya besar D-nya besar D-nya besar R kecil Itu gelar untuk S3 Bener atau gak Oke Satu poin Untuk dapet provinsi mereka sekarang Pertanyaan kedua adalah Gelar untuk lulusan S1 jurusan kedokteran S1 jurusan kedokteran Kita kan gak? Ya Esket Sarjana kedokteran Yakin bukan D-R-D kecil No Esket Hmm Sarjana kedokteran ya Kita cek jawabannya Oke Udah pilih provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Wah bahaya tuh Sulawesi Kalian? Papua Barat Papua Barat Pertanyaannya adalah Kartu identitas keluarga Oke Undip Jawabannya adalah Kartu keluarga Kartu identitas keluarga Yang memuat data tentang Susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga Disebut Kartu keluarga Kita cek jawabannya Oke Pertanyaan berikutnya adalah Kita sering mendengar istilah ibu-ibu PKK Panjangan dari PKK adalah Persatuan Kartu keluarga Bukan Bukan Apa? Apa? Dari lu harus kasihin gue satu hal disini Jadi emang dijiptain waktu dinasi Sailendra Kak Jo Oh jadi Karena PKK adalah persatuan kerajaan-kerajaan Oh siap 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 Syai kerajaan Oke 2 1 Jawabannya adalah Sayang sekali kalian gak bisa jawab on time Tapi kalau kalian ada kesempat untuk jawab Menurut kalian apa jawabannya PKK Bukan Mungkin perkumpulan 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 kerja Perkumpulan kerja Oke Oke Kepanjangan dari PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ibu-ibu PKK Jauh banget loh Jauh banget loh Kita gak tau Kita gak tau Tapi selamat kalian berhasil dapet provinsi yang kalian pilih Tapi kalian gak dapet provinsi mereka Oke Silahkan pilih satu provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara lagi kak Sulawesi Tenggara Papua Papua Sulawesi Tenggara dan Papua Pertanyaan terakhir di babak ini Adalah Temukan misinformasi Bahasa Indonesia Satu Bahasa Indonesia adalah bentuk standar dari bahasa Melayu Yang dijadikan sebagai bahasa resmi R Unhas Pernyataan tiga Pernyataan ketiga salah Misinformasi Bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Timor Leste Menurut kita Oke kita cek apakah Unhas benar Cepat sekali Dede Tadi yang nemuin Dede kan Dede Dede nemuin Miss Informasi itu sangat cepat Skornya sekarang adalah 12 poin untuk Unhas dan 4 poin untuk Undip Oke sampai ketemu di babak ketiga Waktu Indonesia tangkas Pada pertandingan ini Peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik Jika salah menebak akan di eliminasi Alur menebak adalah secara zig-zag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin Kalian udah siap untuk mulai? Siap Siap Fokus mata fokus ke layar ya 5 detik doang nih soalnya Yang mulai adalah tim dengan poin yang tertinggi Berarti Unhas Yang lebih tinggi ya Dede Siap Abis itu Sevin Siap ngejawab abis dia ya So bakal cepet nih Bakal cepet Oke Dimulai Sekarang S St любойani Salah Mohon maaf Dia bukan Sri Mulyani Itu ibu Susi Itu ibu Susi Dede Adobe Susi Mulyani Oke kita lanjut Ke Sevin Undip itu nggak tahu ya nggak tahu nggak apa-apa itu adalah gubernur Sulawesi Selatan sekarang sebenarnya iya kan iya itulah gubernur Sulawesi Selatan sekarang sosial ke mereka akan mereka nggak tahu atau enggak Oke next ke Tanisa Tanisa 21 Eko Eko Patrio hahaha Eko Eko kuriawan bukan ini legend ada yang tahu di siapa bambang pamungkas tegi banget Anissa mungkin mungkin yang nonton ada Eko Patrio itu maksudnya Oke Sofyan siap undip siap let's go Hai mbak Najwa siap Najwa siap pun khas dibon pati murah mohon maaf itu adalah pangeran diponegoro iya berarti pemenang babak tebak toko challenge adalah undip ayo di oke boleh balik lagi semuanya undip kalian dapet tiga poin silahkan pilih tiga provinsi kalau kalian salah ngomong kalian nggak bakal provinsinya kan cuma tiga kesempatan Sumatera Utara Oke Sumatera Utara masih kosong satu Sumatera Utara untuk mereka kedua adalah Banten Banten masih kosong yang ketiga adalah Bender Lampung 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 Oke Lampung Sumut dan juga Banten aman Oke game kedua ini challenge kedua adalah lihat dan tebak challenge tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki baik itu mata hidung telinga atau lidah untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin jadi mari kita lihat pertunjukan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke masing-masing tim silahkan ambil papan yang ada di bawah meja kalian terima kasih para penari ini bagus banget ya sekarang kalian harus menjawab pertanyaan dari gua tarian tadi berasal dari provinsi mana oke dan menurut kalian nama tarian tadi apa oh tolong tunjukkan papan kalian ke saya dalam tiga dua satu kalimantan timur tari burung enggang di kanan kalimantan burung enggang nah yang satu kalimantan yang satu kalimantan timur yang satu sangat spesifik yang satu pulau ya kita lihat apakah spesifiknya benar tariannya sudah benar kalian benar kalian benar tariannya burung enggang kita lihat apakah ini dari kalimantan timur tim kreatif apakah ini dari kalimantan timur benar tiga poin untuk universitas hashanudin kalian tadi ada yang dihapus loh itu kalimantan timur selatan timur selatan harus kalian hapus dua-duanya iya tayang sekali kalian ada kesempatan untuk pilih tiga provinsi ingat salah sebut gak dapet provinsinya ya provinsinya gak dapet misalnya kalian tiba2 ngomong Papua lah kan Papua udah diambil gaboleh penghasil ya penghasil ya jadi yang belum diambil kalian udah sebut utara Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara sudah diambil sayang sekali berarti Sulawesi Tenggara terakhir adalah NTT Sulawesi Utara udah tuh Sulawesi Tenggara dan lagi satu NTT Sulawesi Tenggara dan NTT yang berarti pemenangnya adalah dengan skor 14-7 pemenangnya adalah Hasanuddin undip thank you banget udah ikutan sayang sekali ya tadi di babak satu kalian tuh ketinggalan di situ iya dah kalian tuh ketinggalan di babak satu belum panas belum panas ya aduh semoga kalau diajak-ajak lagi undip mau ikut ya iya oke thank you banget undip unhas selamat kalian ke babak delapan besar loh wihihi kalian akan ke keempat final thank you unhas thank you undip sampai ketemu di episode TWK berikutnya pertandingan berikutnya Udayana lawan Muhammadiyah Malang Raul karena kita terdiri dari tiga orang yang semangat menggelora seperti singa yang akan menerekam UMM Kak Joe wah berikut ya hubungan rasional tapi ada ekskul aviasi gitu ada ekskul penerbangan iya benar ada ekskul penerbangan di UMM iya ada UKM di Degantara terima kasih kepada hotel partner TWK season 2 pop hotel teb terima kasih m � Jangan lupa subscribe!